Intro Hai Pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, senang bisa kembali menyumpai Anda di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, narasumber yang datang ke studio kami ini, mereka ingin berbagi masalah kesehatan termasuk mencari solusinya. Nah jika Anda pun ingin, ya seperti mereka datang ke sini silahkan loh, kami undang Anda. Jadi silahkan kirimkan data riwayat kesehatan Anda dan juga Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda ya melalui alamat email ini. Nanti kami akan hubungi Anda untuk mengatur bagaimana caranya supaya Anda bisa berbagi langsung di sini. Atau minimal pertanyaan Anda akan dijawab oleh para praktisi kesehatan kami di sini. Pemirsa, seperti biasa di Go Healthy ini kami akan menjawab berbagai masalah kesehatan termasuk mitos atau fakta yang mungkin beredar di masyarakat yang juga mungkin membuat Anda kebingungan. Ini benar atau enggak ya? Yang pertama nih, ini ada yang kaitannya sama stroke. Sering marah-marah, konon katanya bisa membuat orang terkena stroke. Sering marah-marah, kena stroke. Wah, masuk akal enggak ya? Ada kaitannya enggak ya? Mitos atau fakta yang kedua. Ada orang yang mengalami gejala stroke, tapi mungkin dia hilang. Ah, udah deh, biarkan aja, nanti juga sembuh dengan sendirinya. Apakah itu adalah sebuah keputusan yang bijaksana atau yang salah? Oke, daripada kita enggak dapat jawaban yang benar lebih baik, kita cari tahu jawaban yang benarnya seperti apa. Ada dua peraksi kesehatan bersama saya di sini. Yang pertama ada Bang Fahidon Umantaruan. Bang Fahidon, apa kabar? Dah sehat, sehat selalu bugar. Kang Ronald gimana? Sehat dong! Semoga pemirsa juga sehat. Oh iya, saya senang di sini untuk membagikan tips secara tepat hidup sehat. Dan juga ada Mas Nurman Saputra bersama saya di sini. Mas Nurman, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kang Ronald dan pemirsa di rumah juga, saya doakan tetap sehat. Yang pertama, siapa mau jawab? Saya aja. Kalau sering marah-marah, hati-hati bisa terkena stroke. Mitos lah. Mitos? Gak ada kaitannya? Gak ada kaitannya. Bukan kaitannya, bisa berhubungan. Tapi bukan penyebab. Penyebab stroke itu adalah penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Di? Jadi di otak. Di otak ya? Jadi bukan marah-marah. Nah nanti yang bisa memicu penyumbatan dan atau pecahnya pembuluh darah adalah tekanan darah yang tinggi. Nah tekanan darah yang tinggi gak melulu gara-gara marah-marah. Karena makanan yang kurang, pola hidup yang tidak sehat, tidak meragam, tidak merokok. Tapi bahwa orang yang suka marah-marah itu membuat dirinya tensinya bisa naik. Iya, itu mitos apa fakta? Mitos. Yang kedua, kalau ada terasa muncul gejala stroke, kemudian dalam beberapa saat singkat hilang, yaudah biarkan saja. Nanti kita akan sembuh dengan sendirinya. Mitos atau fakta, Mas Nurman? Jadi kalau misalkan terjadi yang namanya ada gejala stroke atau adanya gejala defisit neurologis bisa ditandai dengan kelemahan sisi kiri tubuh atau sisi kanan tubuh kita, kemudian menghilang dalam beberapa jam. Nah ini kita sebutnya sebagai TIA atau Transient Ischemic Attack. Nah tapi, ini bukan berarti ini terhindar dari yang namanya stroke atau bisa kita biarkan saja. Karena sayang sekali pembersihan di rumah, kalau misalkan orang yang sudah menderita yang namanya terserang TIA ini tadi, 30% itu dalam 5 tahun ke depan itu bisa menjadi stroke yang beneran. Nah ini harus kita tangani dulu nih ya, kita lihat permasalahan ini di apa. Misalkan ada pengentalan darah, berarti kita lakukan pengecekan. Apakah memang darah kita kental dan di situ kita bisa tanggulangi pengentalan darah tersebut. Jadi pembersihan di rumah, kalau sudah ada gejala stroke tapi hilang di kemudian harinya, jangan diabaikan. Bisa jadi serangan stroke berulang. Pemirsa, bersama kami di sini ada Narasumber ya. Beliau terkena stroke di tahun 2018. Ada Pak Yus Teddy di sini. Pak Teddy apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Supaya lebih jelas, supaya lebih terbayang. Apa yang dialami oleh Pak Teddy, ya. Inilah dia riwayat kesehatan beliau. Yus Teddy Dirinya merasa menyesal karena sempat abai dengan kesehatan. Hingga pada Oktober tahun 2018 kemarin, ia terserang stroke. Awalnya Teddy tak mengetahui jika dirinya mengalami stroke karena gejala yang dirasakan hanya tumbuhnya terasa lemas saja. Sehingga ia merasa kalau ini bukanlah penyakit yang serius. Namun hanya dalam hitungan waktu beberapa jam, gejala yang dirasakan menjadi semakin berat. Tangan dan kaki kirinya tiba-tiba tidak bisa dikerakan. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata terdapat sumbatan di pembuluh darah otak Teddy. Selain itu, tekanan darah dan kolesterolnya pun tinggi. Dampak dari stroke ini sangatlah membuat produktivitas Teddy jadi terganggu. Ia pun sampai harus kehilangan pekerjaannya. Teddy berharap ia bisa pulih kembali. Ia ingin beraktivitas normal seperti dulu saat dirinya masih sehat. Ya Pak Teddy, 2018 sudah terkena serangan stroke ya. Saya ingin tahu kondisi terakhir sekarang bagaimana Pak, yang tersisa? Tangan? Masih lemes, masih kurang full. Oh tapi udah ngangkat udah bisa? Ambil sudah bisa. Dulu ketika awal serangan gak bisa sama sekali? Gak bisa sama sekali, lemes semua. Gak bisa. Kaki sekarang yang berjalan bagaimana Bapak? Masih berat, bisa jalan lancar tapi masih berat. Mulut? Waktu bicara pada saat itu bagaimana? Mulut sih biasa aja normal. Biasa ya? Komunikasi lancar? Lancar. Memori Pak, ingatan? Memori ada kurang sampai saat ini. Pak Teddy ini mengalami stroke karena memang ada angka-angka yang tidak baik ya Pak ya. Apa aja yang gak bagusnya di Bapak-Bapak? Ingatkan dulu apa aja? Kolesor 244. 244. Penikmat makan enak kayaknya Pak Teddy ya? Benar ya. Apa aja tuh? Apa aja dilahap. Apa aja dilahap? Ya gak dijaga pokoknya makan. Ya jauh. Apalagi yang tingginya? Pendara tinggi. Tensi. Paling tinggi pernah berapa Pak Teddy? Ya terakhir itu awal stroke 150 per 100. Sebelumnya pernah tahu punya tensi tinggi atau enggak? Enggak. Enggak pernah ngecek? Enggak pernah ngecek. Karena merasa sehat? Merasa sehat aja jalan. Mobil aja jalan terus aja. Enggak pernah ada terasa di tubuh pusing, badan pegel gitu enggak ada Pak? Enggak ada. Enggak ada. Padahal Bapak ini kan kerjanya di bidang kesehatan. Sering ketemu sama dokter. Iya. Enggak pernah mau konsultasi dengan dokter Pak? Enggak. Kayak ini cari seles-seles-seles ya. Hampir 5 tahun hidup dengan stroke. Yang paling berat buat Bapak apa Pak? Napkanya, mencari napka udah enggak bisa lagi. Oke jadi secara finansial terdampak. Secara fisikal juga terdampak jelas ya. Kaki, tangan, belum bisa pulih seperti dahulu kala. Secara emosional. Apa yang Bapak rasakan? Sedih lah. Sedih. Melihat anak masih kecil-kecil. Jadi melihat Bapaknya sakit terdampak sama. Tapi Pak Mirsa, Pak Yustedi ini memang tahu stroke ini adalah penyakit berat. Dan sesaat sebelum kami melakukan rekaman syuting kali ini, kami sempat cek kondisi terakhir dari Pak Teddy. Bagaimana hasilnya Mas Nurman? Ini tensinya masih 159 per 105. Tensi ini, Bapak minum obat rutin enggak ini? Rutin. Rutin. Jadi ini masih dalam kondisi minum obat segini. Minum obat segini. Minum obat aja masih tinggi gitu ya. Apalagi enggak minum ya kan. Artinya gini, kalau Pak Teddy tidak berubah mulai dari sekarang, mungkin yang namanya stroke berulang itu bisa terjadi sama Pak Teddy. Terlebih lagi nih Bang Paidon, ada kolesterolnya nih masih tinggi di 221 Bang. Kalau saya melihat dari laporan labnya tadi, bu pemeriksaan tadi sederhana tadi, mungkin Bapak harus konsultasi lagi sama dokternya. Kedua, makan buah 3 kali sehari wajib kalau sedang di dalam bulan Ramadan, 2 kali. Saur dan buka puasa harus ada. Ketiga, kita memang membutuhkan dukungan bantuan, yaitu teknologi laser. Jadi teknologi laser ini adalah teknologi yang di mana ada perangkat yang dipakai di pergelangan, itu mengeluarkan sinar laser untuk membantu merangsang produksi oksida nitrit pada pembuluh darah, sehingga pembuluh darah terbuka, aliran darah menjadi lancar seperti ilustrasi seperti ini. Teknologi laser yang baru itu, sekarang itu ada ekstensi atau sambungan yang dari pergelangan tangannya sampai ke hidung. Jadi nanti sirkulasi darah di kepala lebih cepat dibantu. Teknologi laser ini kita bisa pakai 1 hari 2 kali, dia akan mendukung proses pemulihan kita. Banyak yang ketika sudah menggunakan teknologi laser, itu proses perbaikannya bisa signifikan karena mendukung pola pengobatan tadi. Pengobatan ke dokter, saya sarankan Bapak konsultasi lagi Pak. Kemudian pola makan diubah, olahraga sih diupayakan, teknologi laser ini dipakai. Ketika 4 ini bekerja sama, maka kita bisa berharap nanti ada perbaikan. Kalau orang yang struk, ini kan dia mengalami yang namanya keterbatasan gerak. Ini latihan apa saja yang sudah Bapak lakukan? Yang lebih sering ya, latihan jalan. Latihan jalan saja. Penguatan otot misalkan ya, angkat-angkat beban, itu Bapak lakukan? Lakukan barbel. Di rumah Pak? Di rumah ya. Kemudian apalagi emosionalnya gimana? Masih marah-marah? Masih. Ketika kita emosional, maka tubuh kita itu akan menghasilkan hormon kortisol atau hormon stres. Nah, ketika hormon kortisol ini tinggi, yang terjadi adalah dia akan meningkatkan yang namanya gula darah kita. Dan yang paling terdampak adalah tensi kita yang tinggi. Nah, tensi yang tidak terkendali ini harus kita kendalikan dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan kita mengendalikan emosional kita. Nah, di sini teknologi laser itu selain yang dijelaskan sama Bang Paidon tadi, ada juga teknologi laser ini dia sudah dikembangkan. Sudah ada tiga sinar di dalamnya ya. Ada sinar laser berwarna merah, kemudian ada sinar biru, dan sinar kuning. Sinar merah tadi dia bermanfaat untuk pembuluh darah kita ya, dan kualitas darah kita. Nah, sinar biru ini dia akan membantu yang namanya sinar merah untuk menghasilkan nitric oxide lebih banyak lagi. Yang nantinya adalah untuk menguraikan gumpalan-gumpalan di dalam darah kita. Nah, selain itu juga ada teknologi laser, ini dia ada sinar kuningnya. Nah, sinar kuning ini kita sebutnya sebagai happy light. Ketika sinar kuning ini dinyalakan, maka tubuh kita itu akan menghasilkan hormon endorphine. Nah, hormon endorphine ini dia adalah hormon ketenangan bagi tubuh kita. Sehingga dia akan mengontrol atau mengendalikan emosional di tubuh kita. Kalau misalkan semuanya sudah dikendalikan, ini maka yang namanya kualitas darah kita itu nanti akan menjadi lebih baik lagi. Nah, misalkan dia ketika Bapak yang namanya tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, maka akan terjadi yang namanya pengentalan darah. Ini seperti yang di sebelah sana, Pak. Itu darahnya tidak normal. Keping-keping darahnya itu berkerumun. Jadi, kebiasaan makan yang kurang sehat itu berpuluh-puluh tahun membuat kondisi darah kita setiap hari begini. Kental. Sekarang kalau darahnya begini, kira-kira Bapak bisa sembuh nggak? Nggak, mampet. Mampet, betul. Mampet istilahnya, Pak. Jadi, kalau misalkan Bapak ubah pola hidup, kemudian gunakan teknologi laser, nah ini akan memperbaiki kualitas darahnya. Jadi, kualitas darahnya nanti akan seperti sebelah ini. Pencah. Betul. Teknologi laser jadi membantu mengurai penggumpalan supaya dia bisa seperti ini, terpecah. Jadi, artinya bukan berarti teknologi laser segala-galanya, semuanya kerja sama. Teknologi laser, pola makannya diubah supaya nggak begitu lagi. Obat dari dokter dimakan sehingga nanti Bapak bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, pemirsa, supaya usaha kita ini bisa lebih maksimal, gunakan teknologi laser yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol, juga tensi yang tinggi, dan gula darah dalam tubuh. Sehingga kesehatan kita akan lebih terjaga. Nah, alat kesehatan dokter laser ataupun acu laser ultimate ini sangat praktis. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan sebelah kiri, pemirsa. Sebanyak dua kali sehari, cukup. Durasinya 15 sampai dengan 60 menit saja. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi, dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Nanti nih, dokter laser maupun acu laser ini akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi NO atau nitrik oksain. Ini manfaatnya adalah untuk melenturkan dan juga melebarkan pembuluh darah kita. Juga bisa mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga mencegah darah yang kental. Jadi silakan hubungi nomor ini, nomor yang ada di layar kaca Anda. Nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Perlu Anda ingat, kalau produk dokter laser ataupun acu laser ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan sudah terdaftar resmi di pemerintah. Dan Anda bisa mendapatkannya hanya di GoGoMall. GoLT belum selesai, kami masih akan bahas lagi mengenai masalah kesehatan termasuk solusinya. Ya karena kami ingin selalu Anda menjadi orang yang sehat sekarang dan di masa mendatang. Jadi tetaplah di sini, di GoLT, cara tepat hidup sehat. Anda sering mengalami sulit tidur, wah harus diatasi segera tuh. Karena kekurangan tidur dapat membawa dampak yang buruk bagi kesehatan kita. Ini lima buah yang dapat Anda konsumsi untuk mendapatkan tidur yang baik. Yang pertama, cherry. Yang kedua, pisang. Ketiga, jeruk. Yang keempat, nanas. Dan juga yang terakhir ada kiwi. Dan jangan lupa untuk menggunakan teknologi laser agar produksi melatonin Anda tetap memadai, sehingga tidur menjadi lelap dan juga tubuh menjadi primus. Kembali lagi di GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Mari belajar dari kisahnya Pak Yus Teddy. Pak Teddy ini terkena struk tahun 2018, ya karena memang kolesterolnya tinggi, tensinya juga tinggi. Yang membuat kami prihatin adalah sampai hari ini, tensi dan kolesterol beliau masih tinggi. Hidup sehat nggak bisa ditawar, lakukan sekarang juga. Tambah dengan menggunakan teknologi laser. Karena kita tahu kalau udah kena struk, hidup berubah banget ya Pak ya. Yang paling berat Pak, yang Bapak rasakan ketika Bapak terserang struk, itu kapan Pak? Pada saat apa? Ya waktu-waktu tidur nggak bisa. Tidur lah. Tidur berbaring terus. Ketika awal-awal ini? Ya berbaring terus. Oh nggak bisa bangun? Iya, mau kamar mandi susah. Harus minta bantuan. Jadi istri harus nungguin di samping terus. Mau kencing susah. Nggak bisa sendiri? Mandi nggak bisa? Mandi nggak bisa. BAB? Ya, apa lagi BAB. Butuh bantuan orang aja pokoknya semua? Nggak bisa apa-apa. Pernah merasa putus asa nggak Pak dengan kondisi itu? Putus asa udah ada pasti itu. Apa saya harus bunuh diri apa gimana gitu. Ya Allah, sempat dipikir gitu Pak. Iya, pikiran waktu semalam nggak bisa tidur itu. Ya ampun. Nggak nggak bisa apa-apa. Dan Bapak juga semangat untuk sembuh ya Pak? Amin. Bapak sembuhnya mau buat siapa aja kalau Bapak sembuh? Buat keluarga. Bapak, anak, ibu yang masih ada, istri. Bapak mau kerja lagi kan Pak? Iya. Tidak boleh putus harapan. Benar. Pak Teddy ini masalahnya adalah kolesterol tinggi dan tensi yang tinggi. Apa yang bisa dilakukan teknologi laser untuk kolesterol yang tinggi Bang Fahidon? Teknologi laser itu adalah perangkat yang mengeluarkan sinar laser warna merah, sinar biru, dan sinar kuning. Nah nanti kalau kita pakai di pergelangan tangan kita, sinar ini akan keluar, disinarin pergelangan tangan kita, kemudian dia diarahkan ke pembuluh darah. Apa yang dilakukan pertama dia merangsang produksi oksida nitrit. Diameter pembuluh darahnya itu lubangnya membuka, membesar. Nah karena molekul oksida nitrit ini larut di dalam darah, dia itu ikut di seluruh tubuh kita. Jadi nanti yang dibuka pembuluh darahnya itu bukan hanya di pergelangan tangan, tapi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pada segmen sebelumnya kita memperlihatkan sama Anda bahwa darah itu bisa menggumpal akibat pola makan Anda yang tidak sehat. Teknologi laser itu membantu penguraian tadi, jadi si darah yang menggumpal itu diurai. Artinya apa? Kolesterolnya bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan tubuh kita. Kolesterol itu dibutuhkan loh untuk membentuk hormon, membantu proses pembentukan empedu. Dibutuhkan kolesterol itu, bahkan untuk jaringan otak kita itu dibutuhkan untuk membentukkan jaringan otak. Ketika dengan bantuan teknologi laser si kolesterolnya bisa dipakai, gula darahnya dipakai, artinya apa? Anda bisa lihat pada pemeriksaan nanti kolesterolnya bisa turun. Nah kalau turun artinya apa? Artinya resiko untuk terjadinya stroke berulang bisa kita kurangi, dampak perbaikan bisa kita alami. Itu sebabnya ketika Anda ambil keputusan sekarang menggunakan teknologi laser melengkapi upaya pengobatan dan pola hidup sehat Anda, itu membuat Anda beruntung dalam kesehatan. Sebab apa? Anda melakukan tabungan nih sekarang. Kalau orang menabung sehat sekarang, sehari, dua hari, tiga hari, setahun, dua tahun, sepuluh tahun mudah-mudahan di depan Anda bisa lebih sehat. Nah tadi Bang Paidon sudah menjelaskan nih Pak tentang teknologi laser. Nah teknologi laser ini dia bermanfaat untuk memperbaiki yang namanya kualitas darah dan pembuluh darah kita. Kalau yang namanya teknologi NMES, ini ada nih temannya ternyata. Nah teknologi laser ini kalau disandingkan atau digabungkan dengan teknologi NMES, ini akan meningkatkan kualitas hidup dari orang yang mengalami stroke. Teknologi NMES ini atau kita sebutnya sebagai neuromuscular electrical stimulation, ini dia nanti akan membantu untuk otot-otot pada orang yang stroke terutama, ini akan berkontraksi lagi. Sehingga akan mengingatkan kepada otak kita bahwa ada otot-otot yang harus digerakkan secara aktif kembali. Dan otot-otot tersebut masih ada di tubuh kita. Nah teknologi NMES ini dia akan mengaktifkan kembali otot-otot tersebut dengan merangsang dan menghantarkan impus listrik pada otot-otot yang ditempelkan. Yang nantinya ini akan menjaga agar otot kita itu tidak terjadi penyusutan. Sehingga kalau misalkan pada orang yang stroke, kalau dia sudah terjadi penyusutan otot, ini dia bisa dibantu dengan teknologi laser ditambahkan teknologi NMES, agar lebih komplit lagi di prosesnya. Jadi istilahnya gini Pak Teddy, teknologi laser itu untuk darah dan pembuluh darahnya, NMES ini buat otot dan syarafnya. Betul, nah kalau cara pemakaiannya lihat nih di monitornya ada nih. Itu pet namanya. Betul, ada pet ditempel aja di lengan bawah. Jadi yang masuk ke hidung ini buat kepala, darah, pembuluh darah, yang di tangan atau di kaki itu buat syaraf sama ototnya gitu. Kami di sini menjadi saksi betapa banyak mereka yang sudah terkena stroke, mungkin lebih parah dari Bapak loh Pak. Kami bisa lihat perkembangannya Mas Numan ya, Bang Fahidon ya. Ya, setelah menggunakan teknologi laser. Jadi namanya juga kan ikhtiar. Supaya Pak Teddy lebih yakin, supaya juga Anda pemirsa lebih yakin lagi, kami punya video nih, punya tayangan dari mereka yang sama terkena stroke dan sudah merasakan dan mendapatkan manfaat setelah menggunakan teknologi laser. Ini dia kisahnya. Tahun 2019 saya ulang jaga itu saya jatuh. Dokter bilang, Bapak ini tekanan darahnya tinggi. Dicek darah segala macam, kolesterol juga ada. Dia pelaksana dari dokter, oh ini Bapak ini kena stroke ringan Pak. Alhamdulillah ini apa namanya, saya punya pusing. Punggung saya yang suka sakit ini sudah hilang sama sekali. Dan begitu juga kaki saya yang pegel suka nyeri itu hilang sama sekali. Dan Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa jalan sampai 2 kilo tanpa berhenti. Tensi itu normal sekali. Tidak pernah di atas 150, 150 itu enggak pernah. Nah kami juga punya, ini ada kompilasi dari para narasumber Go Healthy. Sama seperti Bapak, semua terkena stroke. Tapi kita lihat perubahannya seperti apa. Ini dia. Di tengah atas ini ada Pak Suhadi. Beliau ini adalah salah satu orang yang kami lihat bagaimana perubahannya Pak. Hampir bisa dibilang enggak kelihatan lagi. Enggak kelihatan lagi. Dari enggak bisa berdiri, enggak bisa berjalan sama sekali. Akhirnya menggunakan teknologi laser. Perkembangannya lihat sampai bisa olahraga sendiri. Jalan sendiri. Dan hampir enggak kelihatan. Ada yang kembali sudah bisa mengendarai kendaraan. Itu bisa lari. Nah, udah bisa lari nih Pak. Bapak kangen lari Pak? Iya, pengen. Kangen ya? Pengen ya lari ya? Insya Allah bisa Pak. Tapi ada konsekuensinya kan. Harus mau disiplin dengan obat. Mau makan seker. Mau berolahraga teratur. Dan menggunakan teknologi laser. Semuanya jadi satu. Dan itu enggak bisa diwakilkan Bang Pai. Enggak bisa. Harus Bapak yang merahkukan. Orang lain untuk pakai laser. Intinya begini. Kalau mereka bisa, Bapak juga bisa. Tadi semangat buat Pak. Tadi. Mau atau mau banget? Mau atau mau banget? Mau banget. Harapannya apa Pak? Harapannya saya bisa hidup sehat lagi. Amin. Bisa melihat anak-anak tumbuh besar. Siap. Dan menyaksikan anak menikah. Itu harapan saya. Gendong cucu Pak? Ya. Amin. Ada yang mau khusus disampaikan buat istri mungkin Pak? Silahkan Pak. Saya terima kasih kepada istri saya yang selalu men-support saya, merawat saya di saat saya sakit. Sampai saya bisa pulih kembali. Saya harap istri saya sehat terus. Amin. Saya bisa hidup bersama lagi selamanya. Amin. Sampai akhir hidupnya. Nah pemirsa, karena Go Healthy juga melihat kesungguhan dari Pak Teddy, kami juga ingin men-support Bapak dengan teknologi laser. Ini namanya Accu Laser, Pak. Accu Laser. Accu Laser ini seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Fahidon dan juga Mas Nurman. Ada teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah dan juga ada teknologi NMS untuk syaraf dan juga ototnya. Harapannya adalah kami ingin melihat Bapak seperti tadi yang ada di tayangan. Kembali sehat, kembali pulih, kembali bisa produktif, kembali bisa melakukan segala hal seperti dulu kala lagi. Amin. Saya tidak berulang lagi dengan memakai alat agul laser. Pemirsa, dari lalas sumber kami kali ini, Pak Teddy, kita belajar mengenai pentingnya menjaga kesehatan tubuh sebelum terlambat. Sekali lagi, jangan biarkan komplikasi menyerang dulu sebelum kita cari solusinya. Kalau sudah kena struk, aduh, ripet. Jadi jika Anda yang punya keluhan yang sama seperti yang dirasakan oleh Pak Teddy, tensi tinggi, kolesterol tinggi, inilah saatnya untuk segera menjaga kesehatan tubuh dengan optimal. Mari kita ubah pola hidup kita menjadi lebih sehat dan menggunakan teknologi laser yang bisa membantu kita menjaga kesehatan tubuh. AccuLaser Ultimate ini adalah merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan juga teknologi NMES. Nah, lasernya ini bermanfaat buat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan nih, buat Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, atau kolesterol yang tinggi, harus menggunakannya supaya komplikasi bisa diambil. Dihindari. Nah, sementara itu, teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini bermanfaat buat menjaga, juga menguatkan, dan memelihara masa otot. Ini sarangan buat Anda para penderita struk yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh. Jadi harapannya, ini ketika otot dan syarafnya distimulasi, akan membantu perbaikan ataupun fungsional menjadi lebih baik. Bagaimana cara mendapatkannya? Simpel saja. Tinggal hubungi nomor ini, Pemirsa. Nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan Anda juga bisa berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan kalau Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Yang harus Anda ingat, Pemirsa, produk dokter laser ataupun acu laser ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan sudah terdaftar resmi di pemerintah. Hanya ada di GoGoMall. Terima kasih buat Pak Teddy telah berbagi dengan kami, juga dua narasumber kami, Bang Faidon, dan juga Mas Nurman. Terima kasih juga buat Anda. Sebagai Pemirsa Setia GoHealthy, Anda adalah bagian dari kami. Oleh karenanya untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang, kami membutuhkan kritik dan saran dari Anda. Silahkan sampaikan melalui alamat email ini. Terima kasih, Pemirsa. Sampai jumpa lagi di GoHealthy berikutnya. Cara tepat, hidup siap. Terima kasih, Pemirsa.